Akhirnya dapat belajar baru juga nih, dapat pelajaran juga dari Kang Oka bahwa pada saat kita melakukan sesuatu dan tidak memikirkan secara materinya, perlahan itu menjadi suatu batu pijakan kita untuk mencapai ke titik yang lebih tinggi ya Kang ya. Karena kan kalau kita memikirkan secara materi-materi-materi, sehingga akhirnya kualitas kita nggak naik ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita passionit banget, kita mengasah tersebut dan akhirnya kita tidak menghargai itu secara materi ya Kang ya. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Karen banget mas kata-kata sampean. Bener ya kan? Bener mas. Saya hampir kelepasan mas, hampir kelepasan gini. Anjir, cacau banget mas sampean keren mas. Gini gitu. Tapi bener maksudnya dari pelajaran hidup yang Kang Oka itu mungkin bisa dipakai dari saya pun juga yang masih di usia di 20-an ini. Oh masih 20-an ya? 20-an ya. Dimana kan kadang-kadang kalau di saat usia kita kayak gini kan, apalagi dengan pengaruh sosial media yang masih di pengaruh sosial media ini, banyak sekali yang berpikir bahwa kayak pengen sukses muda, pengen beli ini, pengen beli itu, punya aset, punya ini, punya ini. Sedangkan mereka merupakan bahwa kayak kehidupan itu kita bisa menikmati hidupnya kita ya Kang ya? Iya mas, betul mas. Nah saya pikir mungkin generasi atau apa ya, generasinya mungkin ya alamnya itu membuat orang-orang, saya nyebutnya apa ya, anak-anak juga, gak anak-anak. Walaupun kita juga rangenya 20 tahun ya, bedanya ya mas. Kita 20 tahun. Jadi gini, saya gak tau ya itu kenapa ya ada pencapaian-pencapaian orang-orang masa ini gitu, masa kini yang di generasi sekarang lah gitu ya, yang berpikir ya sudah berpikir itu tuh target, bagus sih sebenarnya ada target. Gak salah sih untuk target, untuk ngejar sendiri, gak salah. Gak salah, gak salah. Dan emang mau gak mau dalam kehidupan kita harus mencari itu kan? Harus, harus itu. Harus, harus itu. Nah, cuma saya selama ini berpijak pada apa yang saya senengin, apapun itu, termasuk kerjaan gitu, termasuk kerjaan. Nah tahun 2003 itu saya lulusi kan 2002, itu 2003 saya kembali ke Subang, saya mengerjakan buku pariwisata Subang, terus lagi-lagi tuh tiba-tiba muncul ide kenapa enggak ya, kalau gue tuh langsung aja ngelamar gitu untuk ngisi konten-konten buku waktu itu, belum ada konten YouTube, ya bukan YouTube juga, 2003 kan YouTube belum ada ya. Jadi konten-kontennya si pariwisata Subang, yaudah deh gue ngerjain ini aja udah kerjaannya gitu. Gak mikir jadi PNS, mas, waktu itu. Yang penting gue suka ngerjain ini, dikasih duit buat jalan-jalan, dipoto-foto jadi buku, didesain jadi buku, didesain jadi film gitu. Ah, udah deh, gini aja deh gitu, kerjaan ini aja. Terus ada salah seorang bilang, ya kita memang perlu orang kayak kamu, kayak gini, yang bikin grafis, infografis, bikin film, segala-galanya. Akhirnya masuklah jadi tenaga kontrak, mas, waktu itu. Oh, my God. Ini film bahwa kita kalau jalan passionate itu emang akan ada jalan yang terbuka, jadi jangan semata-mata, kita ngerjain cuma dari materi, terus materi-materi-materi ya. Aslinya, mas, apa yang saya suka, mas, saya juga anehnya itu semua yang saya suka itu, semua yang saya itu jadi semua, mas. Termasuk sekarang, mas. Kemarin itu saya sempat bingung di persandian itu, saya cuma 6 bulan ya, saya 5 bulan, terus, aduh, saya nggak ngerti banget nih, gitu, harus menjadi, apa namanya, spy-spayan gitu lah ya, kurang lebih. Makanya saya langsung nelpon kan ke sampean, mas, maaf, mas, kerjaan saya ternyata gini, harus datang ke sini, harus ngikutin. Jadi saya kan pelat-pelat gitu kan, karena strike banget waktunya di masa pandemi ini, memang harus dikejar gitu, kalau enggak ya nggak kejadi lagi, kayak gitu kan. Nah, terus, itu kan yang nggak kepikiran, tapi ternyata 5 bulan kemudian saya pindah, sekarang itu saya pindah ke kerjaan yang saya senengin, videografi, ngedesain juga, terus, ini juga, mas, apa namanya, informasi publik juga, gitu. Jadi kepake, salah satu kerjaan yang terakhir saya pake untuk Subang itu ya sekarang ini nih, logo ini, mas. Logo yang ada di gelasnya itu ya, Kak? Ya, ini desain saya, gitu. Jadi, saya seneng aja ngerjain ini, gitu-gitu. Ternyata jadi, gitu. Ternyata ada orang yang ngeliat, yaudahlah, sekarang belum ngerjain ini, gitu. Ya akhirnya asik aja di jalanin, gitu. Ya syukurnya gitu. Nah, itu dari perjalanan hidup, Kang Oke, yang akhirnya bisa, ya sampai hari inilah, Kang ya, dari Yoyo, sampai pekerja yang sekarang dijalanin juga, karir di Yoyo, sekarang juga Kang Oke, ada di PNS juga, ada di Kominfo juga, bahwa emang pada saat kita ngejalanin sesuatu itu, kita harus bisa, intinya adalah mencari kehidupan kita yang nyata seperti apa ya, Kang? Ya, benar. Saya baru mau ngomong gitu. Jadi, baru mau ngomong gitu. Dimanapun kerjaan kita, selama kita bisa menemukan enjoy-nya kita, itu selama enjoy-nya kita tidak diganggu, udah bisa tuh kerja, gitu. Bisa kerja dimanapun, gitu. Kemarin tuh, ya, dimanapun ada sisi ke-enjoy-an yang bisa dimainin, yaudah. Apalagi sekarang itu kerjanya di tempat yang memang merasa gue enjoy banget, gitu. Jadi, barangkata buat pesan-pesan Kang Oke, buat anak-anak yang sekarang lagi ngejalanin hobinya, atau ngejalanin pasiennya, jalanin aja dulu, emang terkadang kalau kita jalanin sesuatu, mungkin secara materi belum ada, secara duitnya masih kadang-kadang ada yang, aduh, duitnya kecil banget nih, Kang. Atau misalkan, ya ampun, Kang, ini ngejain kayak gini juga udah habis juga. Tapi jalanin aja selama yang suka, seneng, kulak, kutik-kutik di dalamnya, dalemin lagi ya suatu saat nanti ya, kayak Kang Oke gini kan, ada aja jalan yang kita nggak bisa prediksikan ya, Kang. Iya, bener, Mas. Tapi mungkin itu juga tidak lepas, ya. Kalau tidak lepas mungkin dari doa orang tua, mungkin ya, dari doa-doa orang terbaik, gitu ya. Kalau saya masih doa, kalau doa saya mungkin nggak diijabah, ada sempur tangan Tuhan sih tetap. Tapi memang harus apa ya, bukan harus ya, tanpa disadari semua yang saya kerjain, saya nggak mikirin duit, nggak mikirin uang, nggak mikirin apa namanya, harus balik segala macem gitu, harus balik modal dan segala macem. Pokoknya seneng aja dulu, pokoknya selama gue enjoy, ya udah gitu, mau dapet duit mau nggak, asik aja gitu. Tapi ternyata dari situ, coba Mas, saya belajar yoyo ya, tahun 2000 lah ya, tahun 2000 ya, main yoyo tuh. Terus teman-teman bilang, selis banget sih lo ke main yoyo gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ada yang undang, terus kasih uang, sama dengan uang kuliah saat itu gitu kan, hampir-hampirlah, hampir dengan bisa bayar satu semester kuliah gitu, dengan hanya satu kali main yoyo buat saya gede banget Mas. Gede banget sih. Ternyata yang dianggap selis ini gitu, bisa kayak gini gitu. Ah, gue asik ah, enjoy ah. Gue menyatakan diri, jadi untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri, gue menyatakan diri kalau gue tuh pemain yoyo ah gitu. Untuk diri saya sendiri. Kalau pemain yoyo berarti yoyonya harus banyak dong, kalinya harus banyak dong. Nah saat itu tuh saya mikir gimana ya, caranya biar dapetin yoyo, proyoyo udah nggak ada, yoyo udah nggak ada, apa yang jualannya udah habis gitu ya. Terus satu-satunya jalan adanya di Amerika gitu. Kalau saya nabung buat beli yoyo di Amerika, irasional Mas, irasional harga yoyo satu juta, uang kuliah aja nggak sampai segitu, gimana ya caranya ya? Eh kan gue seneng gambar. Coba ah, gue gambar-gambar buat perusahaan yoyo, siapa tau nyangkut. Dan ternyata nyangkut. Nggak nyangkut pun seneng gue gambar-gambar gitu kan. Dan ketika mereka bingung, bayarnya pakai apa nih? Susah nih. Yaudah trading aja pakai yoyo gitu. Yang apa yang kamu mau? Ah bebas aja, saya nggak minta. Harus ini, harus ini. Tapi akhirnya mereka ngirim yang asalnya mau ngirim dua yoyo, mereka kirim empat yoyo. Berikutnya mereka minta lagi, dua desain lagi katanya. Terus tiba-tiba ada perusahaan besar di sana yang punya toko yoyo, belum ada logonya buat perusahaannya. Terus dia bilang, dia bisa ngirim pakai duit. Hah, ngirim pakai duit gimana caranya? Ada Western Union, harus saya menyebut ini ya. Tapi nggak apa-apa. Karena satu-satunya cara mengirimkan uang itu, pakai itu. Waktu itu kan, kredit harga ada, tabungan juga susah, nanti ditanya-tanya dari mana, apa urusannya gitu. Kalau itu kan cuma ngasih kode doang, langsung cair gitu kan. Akhirnya mereka mau. Nah, tapi terlepas dari uang itu, malah saya, waktu itu pertama kali, order dari Amerika itu, satu desain 50 dolar. Dia tuh pesen 4 desain, 100 dolar. Gaji saya waktu itu nggak sampai segitu, sebulan. Paling cuma 30 dolar waktu itu gaji saya. Nggak apa-apa ya, menyebutin pendapatan saat itu. Artinya perbandingan jauh banget, 200 dolar sama 30 dolar gitu kan, 300 ribu. Nah, jadi ketika saya dapat uang itu, justru malah bukan 200 dolar yang saya senang. Yang saya senang ketika logo saya terpampang, di pertandingan nasional Yoyo Amerika, dan dipakai ada kaos yang logonya tuh saya yang bikin. Jadi orang-orang yang pakai kaos itu, hajir itu Yoyo, apa, desain gue dipakai di panggungnya tuh ada logo saya. Senang banget Mas itu. Senang banget. Saya akhirnya juga jadi akhirnya kepikiran lagi dan merasakan kayak, ini mungkin salah satu perbedaannya pada saat orang menjalankan karena passion sama orang menjalankan karena uang. Sehingga akhirnya, bukan kita nggak butuh uang, tapi pada saat karya kita atau hasil jeripa yang kita dihargai seseorang, itu kayaknya price of mark gitu loh. Kayak kita mau dihargai pun kayaknya nggak bisa. Kayak kesenangan kita ini melebihi dari uang yang kita terima gitu. Betul Mas. Makanya uang 200 dolar itu waktu itu gede buat saya yang gajinya hanya 30 dolar. Tapi itu nggak ada artinya. Senangnya tuh ketika ngeliat logo saya dipasang di latar belakang panggung nasional Yoyo di Amerika gitu. Iya. Gede banget logonya dibikin. Kayak gitu tuh seneng banget Mas. Nggak dibayar pun seneng gitu. Apalagi ini dibayar gitu. Itu dia. Itu yang makanya dari awal sampai kita ngobrol saat ini juga bahwa pada saat kita mengerjakan apa yang kita suka, passion kita, sehingga akhirnya kita bisa melupakan kayak dari sisi materinya. Bukan karena kita nggak butuh ya. Tapi pada saat apresiasi, mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain, itu menjadi suatu hal yang kayak itu lebih membanggakan buat kita dibanding uang yang kita terima akhirnya. Nah, ya akhirnya gitu. Ya. Saya juga waktu itu berpikir gitu. Ih, kenapa gue lebih seneng ngeliat itunya ya? Bego banget. Kok enak banget pikiran gue gitu. Apalagi itu yang berpikirnya. Tapi pas Kang Oke cerita ini langsung relate banget sih sama saya juga. Bahwa kayak saya sama juga sama kayak Kang Oke ngejalan sesuatu hal yang saya suka. sampai hari ini pun apa yang saya suka saya jalanin dan saya lebih bahagia pada saat karya-karya kita diapresiasi dibanding uang yang masuk. Karena Bener, Mas. Kalau yang saya percaya bahwa pada saat kita punya karya pun juga, suatu saat nanti pun juga itu pasti akan ngikut prestasinya, uang itu pasti akan ngikut semuanya gitu. Akan ngikut semuanya. Tapi kalau kita sudah menemukan kesenangannya, ya bener-bener kayak tadi, Mas yang bilang tadi, apalah artinya uang gitu dengan kesenangan. Itu udah udah habis semua tuh. Udah udah pol banget tuh rasanya gitu. Udah berhasil rasanya. Makanya waktu dulu tuh saya sering diundang ke pertemuan-pertemuan di maksudnya workshop sama talk show ya. Jadi kayak apa namanya pertemuan ya talk show lah ya talk show. Dan judulnya tuh gak kira-kira sukses dan bahagia. yang jadi pembicaranya seorang pegawai kontrak yang gajinya hanya 300 ribu, Mas. Tapi ngisi workshop itu yang udah hadir saat itu pada pekerja, bisnismen, gitu. Saya jadi pembicara aja, coba. Gak mimpi tuh, gitu. saya datang pakai motor, gitu, Mas. Saya datang pakai motor ke Bandung, gitu, untuk ngisi itu. Dan motor itu saya dapat dari pertandingan 30 detik jadi bintang yang hanya 30 detik main joyo dapat 10 juta itu, Mas. Jadi, apa namanya, dapat motornya juga rasanya senang gitu. Cuma main joyo 30 detik langsung jadi motor, gitu. Jadi, ya senang lah, Gak harus ngutang, gitu. Gak harus bayar kecilan, gitu. Iya, Dan kayaknya prinsip ya kebeneran saya sekarang istri juga ya, prinsipnya sama, gitu. Lebih baik terlihat sederhana, tapi gak punya hutang, gitu, daripada terlihat mewah, tapi kita harus nyicu, gitu. Betul. Setuju banget, itu juga mungkin pelajaran yang bisa dipetik sama anak-anak milenial sekarang. Mungkin ini dari tadi kita udah ngomong panjang Kang Oke, banyak banget yang kita dapet dari Kang Oke juga, pelajaran dari perjalanan hidup Kang Oke, apa yang kita jalanin, dan terakhir seperti itu lah, bahwa hiduplah sederhana, gak perlu yang kita menunjukkan sesuatu sama orang yang bahwa kita terlihat kaya, kita terlihat mampu, padahal dimana di belakangnya malah kita sengsara, kita kepikiran bayar cicilan, bayar ini, bayar ini, yang sedangkan kadang-kadang kita beli barang yang kita gak butuh bahkan. Iya, betul, itu kunci utama. Kang Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget Kang Oke, udah mau ngobrol-ngobrol di podcast kita, seperti kayak tadi, saya harap, moga-moga dari pertemuan saya sama Kang Oke hari ini, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan apa ya, sudut pandang baru nih, buat anak-anak miripnya sekarang yang lagi nonton video ini, bahwa seorang Oke Rosgana aja bisa jalanin hidupnya, bisa mengejar karirnya, tipsnya juga tadi udah dibagi semua sama Kang Oke, jadi kita pun juga yang di luar sana, yang lagi berusaha, tetap berusaha, tetap berkarya, dan berkarir di tempat yang kita suka. Mungkin gitu kali Kang Oke ya. Bener Mas, terima kasih juga Mas, sudah mau mengundang saya ke sini, untuk kehormatan buat saya, dan bisa bertemu di event kali ini, meskipun tidak bisa ketemu langsung ya. Betul. Kehormatan Mas, buat saya Mas. Jadi nanti kita, si ada hutang kita, akan ketemu langsung ya Kang Oke ya? Harus ketemu, nanti Mas harus nyobain yoyo saya. Siap-siap kalau gitu. Kang Oke, sebelumnya terima kasih, semoga nanti kita ketemuan lagi di waktu yang akan datang. Makasih Kang Oke. Ya, mohon maaf, bila ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan, terima kasih. Saya pamit Mas, terima kasih banyak.